hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel teknisi blog di kesempatan ini kita sudah bersama laptop yang lumayan cukup jadol yaitu Dell attitude D620 mana disini versi Windows adalah versi Windows 7 Profesional service pack 1 dengan sistem tipenya 632 bit ya 264 nah di sini akan kita ganti menjadi 64 bit dengan cara di install lang nah dan datanya disini sudah kita simpan di datadek kita akan coba install lang menggunakan USB flash disk ini ya di dalamnya sudah dibuat Windows 7 Oke kita akan coba install lang laptopnya dengan menggunakan Windows 7 64 bit ya Oke pertama kita restart lebih dahulu laptopnya dan sambil menunggu restart kita tancapkan flash disknya ya kemudian seperti biasa kita tekan F12 untuk masuk pilihan di pet atau Windows ya menggunakan eh buat di pesnya kita akan pilih disini ada internal HDD USB storage CD drive Card boost on board sama ini pilihan kalau kita mau masuk ke bios ya yang tersetap Bios Nah karena disini kita menggunakan USB maka kita pilih pilihan yang ini yaitu USB storage di pes kemudian kita coba tekan kita tekan salah satu tombol yang ada di keyboard sehingga proses akan berjalan atau boting dari flash disk tadi ya kita tunggu terlebih dahulu nah ini sudah masuk eh jadi tadi eh sistem operasi pada laptop ini menggunakan sistem operasi 32 bit dan kita akan rupa menjadi 64 bit ya kalau sampai disini kita tekan tombol tab untuk masuk ke pilihan yang kedua kemudian kita pilih yang Indonesia dengan cara tekan huruf I dan huruf N akan masuk ke Indonesia kemudian kita tab kembali untuk masuk ke pilihan next disini ya kemudian kita enter maka proses akan berjalan nah disini akan kita pilih yang sesuai bawahnya itu profesional ya nah disini ada profesional karena bawahnya profesional maka kita akan buat profesional disini yang akan kita pilih adalah yang 64 bit bukan 86 86 ini disini artinya 32 bit sama ya sementara yang 64 kita pilih yang 64 bit karena kita akan menggunakan versi 64 bit maka kita pilih yang 64 bit ini kalau sudah dipilih kita tekan enter sehingga akan dibawa ke tampilan seperti ini jangan lupa di checklist pada ayah set the license term dengan cara menekan tombol spasi sehingga pada jika sudah kita tekan enter untuk next setelah muncul channel berikutnya kita pilih yang custom advance kemudian kita enter dan di OS ini kita akan format terlebih dahulu OS nya dan sistem reset kita tekan kita tekan kita pilih dulu yang akan kita format bagi nanti format jangan sampai data ke format ya kita akan format OS sama sistem ini jika sudah dipilih tekan tombol alt kemudian dengan huruf app seperti ini ya iot sama app maka yang terjadi seperti ini geser di sebelah kiri dengan menggunakan tombol kiri kemudian kemudian tekan enter untuk memilih oke maka proses format akan berjalan ya ini sudah selesai dan kita akan format lagi bagian yang atas kita pilih bagian atas dengan menekan tombol panah atas sehingga pindah posisinya ke atas dan kita akan format lagi menggunakan alt dan huruf P f ya bukan p lt dan f sehingga muncul keterangan seperti ini kemudian kita geser lagi kiri dengan tanah kiri kemudian kita enter untuk masuk ke proses format enter proses berjalan nah ini sudah selesai kemudian kita pilih partisi untuk menginstal Windows yang kita install tadi di daerah yang bekas OS ini ya atau operating system kita pilih sini kemudian kita pilih next dengan cara manakan tombol enter set dan proses akan berjalan kita tinggal menunggu beberapa saat sampai proses expanding Windows file ini 100% dan akan dilanjutkan dengan installing fitur installing update dan completing installation nah setelah itu Windows akan terpasang pada laptop kita ini ya tentunya dengan sistem operasi baru yaitu Windows 7 professional channel 64 bit Oke kita tunggu dulu ya Hai dan ini sudah berjalan sampai 10% ya kita akan tunggu terlebih dahulu sampai prosesnya selesai Oke proses expanding Windows file sudah 98% ya sebentar lagi dan dan setelah ini kita akan lanjutkan lanjutkan proses installing fitur kita ikuti langkahnya satu persatu ya kita lihat installing fitur installing update sini komputer minta restart dan kita enter untuk restart dan laptop kembali melanjutkan proses instalasinya dengan secara otomatis ya setelah restart setelah restart maksudnya disini ada setup is updating registry setting kemudian masuk ke setup is starting service oke masih tunggu dan sekarang sedang melakukan completing installation installation kita tunggu saja beberapa saat sampai proses demi proses terselesaikan ya dan ini tahap berikutnya ya sini akan restart lagi oke dan ini adalah restart yang terakhir sampai nanti Windows langsung terpasang di laptop ini ya jadi ketika kita melakukan instalasi Windows 7 ini akan ada dua kali restart sampai Windows ini terpasang dengan sempurna di laptop tersebut nah disini kita masukkan nama komputer kita atau pengguna komputer kita disini saya memasukkan seperti biasa nama user kemudian kita pilih enter untuk next disini kita lewat saja terlebih dahulu kita jangan gunakan password kemudian kita pilih enter lagi untuk next disini boleh kita hilangkan checklist pada automatic aktif Windows ya dengan cara di atau dengan cara menekan tombol spasi ini untuk menghilangkan atau menimbulkan untuk menghilangkan atau memunculkan checklist di samping ini ya kita hilangkan terlebih dahulu dengan menekan tombol spasi kemudian kita pilih tombol enter untuk next kemudian gunakan panas kemudian gunakan panas kemudian gunakan panas kebau untuk simulator setelah terpilih kita tekan enter lagi disini kita lihat tanggalnya sudah sesuai atau belum dan ternyata sudah sesuai kita tinggal next WP nya WP nya disini kita skip terlebih dahulu dengan menekan tombol tab sampai pada posisi skip disini kemudian tekan enter Windows 7 professional sedang finishing instalasi dan laptop sudah kita install Windows 7 professional 64 bit oke kita cek terlebih dahulu ya ya dan ini sudah masuk ke desktop kita munculkan terlebih dahulu disini my computer nya dengan cara klik kanan di daerah kosong kemudian pilih personal list kemudian klik pada change desktop icon checklist pada komputer kemudian hit pay dan oke maka disini sudah muncul kita lihat propertisnya disini maka disini sudah muncul operating system nya 64 bit ya disini menggunakan Windows 7 professional service pack 1 nah itu tadi bagaimana cara menginstal laptop Dell latitude D620 ya disini kita menggunakan Windows 7 64 bit yang sebelumnya menggunakan 32 bit oke terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton saya pria